Kitab Yesaya, Pasal 37 Hizkia minta tolong kepada Allah Ketika Raja Hizkia mendengar pesan mereka, ia merobik pakaiannya menunjukkan bahwa ia sedih. Kemudian, dia mengenakan pakaian duka khusus dan pergi ke baik Tuhan. Hizkia memerintahkan Eliakim, kepala rumah tangga Istana Raja, Sekretari Sebenah, dan para imam yang tertua untuk menemui Nabi Yesaya, anak Amon. Mereka semua memakai kain kabung. Mereka berkata kepada Yesaya, Inilah perkataan Hizkia. Hari ini adalah hari khusus untuk berduka cita dan bersedih. Hari ini hari yang sangat sedih, seperti pada saat melahirkan seorang bayi, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Kepala Komandan, Raja Ashur, telah mengutusnya menyampaikan berita buruk tentang Allah yang hidup. Semoga Tuhan Allahmu mendengarkan semuanya itu. Semoga Allah membuktikan bahwa musuh itu salah. Jadi, doakanlah mereka yang masih hidup. Ketika pejabat-pejabat Raja Hizkia pergi kepada Yesaya, ia mengatakan kepada mereka, Berikan pesan ini kepada Tuhanmu, Hizkia. Tuhan mengatakan, Jangan takut terhadap apa yang kamu dengar dari Komandan. Jangan percaya akan yang dikatakan anak-anak Raja Ashur yang menghina aku. Lihatlah, Aku akan mengutus roh melawan Raja Ashur. Ia akan mendapat laporan yang membuatnya kembali ke negerinya sendiri. Dan aku memotongnya dengan pedang di negerinya. Pasukan orang Ashur meninggalkan Yerusalem. Komandan mendengar bahwa Raja Ashur telah meninggalkan Lakhis. Ia menemukannya di Libna, berperang melawan kota itu. Kemudian, Raja Ashur mendapat laporan yang mengatakan, Tirhaka, Raja Ethiopia akan datang melawanmu. Jadi, Raja Ashur mengutus para utusan kepada Hizkia lagi. Ia berkata kepada mereka, Katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda hal ini, Jangan ditipu oleh Allah yang kau percaya itu bila ia berkata, Yerusalem tidak akan dikalahkan oleh Raja Ashur. Engkau harus mendengar yang telah dilakukan Raja-Raja Ashur kepada semua negeri lain. Kami telah membinasakan mereka. Apakah engkau akan selamat? Tidak. Apakah dewa-dewa itu menyelamatkan mereka? Tidak. Nenek moyangku telah membinasakan mereka semua. Mereka membinasakan Guzan, Haran, Rezef, dan orang Eden yang tinggal di Tel Asar. Dimanakah Raja Hamad, Raja Arpat, Raja Sefar Waim, Raja-Raja Hena, dan Iwa? Hizqiyah berdoa kepada Tuhan. Hizqiyah menerima surat dari para utusan dan membacanya. Kemudian dia pergi ke Baik Tuhan dan meletakkan surat itu di hadapan Tuhan. Ia berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Israel, Engkau duduk selaku Raja di atas Malaikat Kerup. Engkau sendiri, Allah yang memerintah semua kerajaan di bumi. Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan, dengarkanlah aku, ya Tuhan. Bukalah matamu, dan lihatlah. Pesan itu. Dengarlah kata-kata Sanherib yang dikirimnya untuk menghina Allah yang hidup. Benar, ya Tuhan. Raja-Raja Ashur telah membinasakan semua bangsa itu. Mereka telah membuang dewa bangsa-bangsa ke dalam api. Tetapi dewa itu bukanlah Allah yang sesungguhnya. Itu hanya kayu dan batu patung yang dibuat orang. Itulah sebabnya Raja-Raja Ashur dapat membinasakannya. Engkau adalah Tuhan Allah kami. Jadi, tolong selamatkanlah kami dari Raja Ashur. Kemudian semua bangsa lain tahu bahwa Engkau Tuhan Allah dan Engkau Allah yang Maha Esa. Jawaban Allah kepada Hiskia. Kemudian Yesaya, anak Amos, mengirim pesan ini kepada Hiskia. Yesaya mengatakan, Tuhan Allah Israel mengatakan, Engkau berdoa kepadaku tentang pesan yang datang dari Sanherib, Raja Ashur. Aku telah mendengarkan engkau. Inilah pesan Tuhan tentang Sanherib. Anak perawan Putri Sion tidak menganggap Engkau penting. Ia mengejekmu. Putri Yerusalem menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan mentertawakanmu di belakangmu. Siapakah yang Engkau celah dan hina? Melawan siapakah perkataanmu? Engkau telah melawan yang Maha Kudus Israel. Engkau bertindak seakan-akan Engkau lebih baik daripadanya. Engkau menyuruh utusanmu untuk menghina Tuhanku. Engkau mengatakan, Aku telah datang dengan kereta yang banyak ke gunung-gunung yang tinggi, jauh di Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon cedar yang tertinggi dan pohon-pohon cemara yang terbaik. Aku telah mencapai gunung tertinggi sampai ke hutannya yang terlebat. Aku menggali sumur-sumur dan minum air. Aku mengeringkan sungai-sungai Mesir dan menginjak-injak negeri itu. Apakah Engkau tidak mendengar bahwa Aku telah merencanakan jauh sebelumnya? Sejak zaman dahulu, Aku telah merancangnya dan sekarang Aku telah melaksanakannya. Aku telah membiarkan kamu merusak kota yang kuat dan mengubahnya menjadi tumpukan batu. Orang di kota tidak mempunyai kuasa. Mereka takut dan malu. Mereka akan dipotong seperti rumput dan tanaman di ladang. Mereka seperti rumput yang tumbuh di atap rumah. Mati sebelum masak. Aku tahu semua tentang peperanganmu. Aku tahu kapan Engkau istirahat, kapan Engkau pergi keluar berperang, dan kapan Engkau kembali. Aku juga tahu kapan Engkau kecewa terhadap Aku. Ya, Engkau kecewa terhadap Aku. Aku mendengar penghinaanmu yang sombong itu. Aku akan memasang kaitku pada hidungmu dan kekangku dalam mulutmu. Kemudian, Aku memutarmu dan membawamu ke jalan dari mana Engkau datang. Pesan Tuhan untuk Hiskia Sekarang, Hiskia Aku akan memberikan kepadamu tanda bahwa perkataan ini benar. Engkau tidak dapat menabur benih tahun ini. Jadi, tahun depan, Engkau makan gandum yang tumbuh liar dari tanaman sebelumnya. Namun, pada tahun ketiga, Engkau memakan gandum dari benih yang kau tanam. Engkau akan menuai buah dan mempunyai banyak makanan. Engkau akan menanam anggur dan memakan buahnya. Engkau akan menanami kebun anggur dan makan buah anggur dari dalamnya. Orang yang melarikan diri dari keluarga Yehuda dan selamat seperti tanaman yang dalam akarnya di tanah dan menghasilkan buah di atas tanah. Oleh sebab itu, beberapa orang akan datang keluar dari Yerusalem. Di sana, ada yang masih hidup datang dari Gunung Sion. Kasih setia Tuhan yang Maha Kuasa akan melakukannya. Tuhan mengatakan tentang Raja Ashur. Ia tidak akan memasuki kota itu. Ia tidak menembakkan panah ke kota itu. Ia tidak membawa perisainya melawan kota itu. Ia tidak membuat bukit tanah menyerang kota bertempuk itu. Ia akan kembali ke jalan dari mana dia datang. Ia tidak akan datang ke kota. Tuhan mengatakan itu. Aku akan melindungi kota itu dan menyelamatkannya. Aku melakukannya demi aku dan demi hambaku, Daud. Pasukan Orang Ashur Binasa Malam itu, Malaikat Tuhan pergi keluar dan membunuh 185 ribu orang dalam perkemahan Ashur. Ketika orang bangun, pada pagi hari, mereka melihat semua mayat. Jadi, Sanherib Raja Ashur kembali ke Niniwe dan tinggal di sana. Pada suatu hari, Sanherib masuk rumah Allahnya yang bernama Nisroh dan sedang menyembah patung berhala itu. Pada waktu itu, kedua anaknya, Adra Melech dan Sarezer membunuh dia dengan pedang lalu melarikan diri ke Ararat. Lalu, anak Sanherib yang lain bernama Esar Hadon menjadi Raja. Terima kasih telah menonton!